Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 6 Mondar-mandir dalam kamar kecil itu selama setengah jam baru tampak Kacung Hotel pulang membawa sebuah buntalan besar. Setelah Kacung diminta menyiapkan lentera, baskom dan sebuah ahlo lalu disuruh keluar maka Chia Ingkiat mulai mengembangkan kepandayan tatarias yang pernah dipelajarinya dari Tai Sengbun. Hau ya satu jam Chia Ingkiat menyibukan diri dalam menangani wajah orang, orang aneh itu kini telah dirobahnya menjadi seorang nenek beruban, di pipi sebelah kiri terdapat sebuah codet merah seperti kelabang, sebuah taring menonjol keluar di ujung mulut kanan, mukanya yang pucat mirip mayat hidup amat mengerikan. Menghadapi hasil karyanya sendiri mau tidak mau timbul rasa ngeri dalam benak Inkiat bila membayangkan keseraman si nenek yang satu ini, orang aneh itu kini sudah menjadi nenek yang berwajah mayat, seolah-olah bila orang mengulur jarinya saja dirinya bisa mampu seketika oleh racun jahat. Konon Insekci yang menimbulkan rasa gatal lalu membusuk dan luluh bagi setiap korban yang terkena pukulannya. Hulopopo, nenek mayat, adalah tokoh besar yang terkenal di Tionggoan, setelah Inkiat merias orang aneh ini menjadi nenek terkenal ini, dia khawatir orang akan bercermin dan tahu samaran dirinya adalah nenek yang ditakuti itu tapi setelah memegang kaca dan bercermin ke kanan-kiri orang aneh ini malah berkecek mulut memuji, agaknya dia tidak kenal atau belum pernah melibat Hulopopo. Dalam hati Chiai Inkiat bersorak dan geli pikirnya, sekian banyak jago-jago silap terkenal di Tionggoan kumpul di sini diantaranya yakin tidak sedikit yang kenal atau mungkin musuh besar Hulopopo, padahal orang aneh ini mengira setelah dirinya menyamar jadi titik nenek, dirinya akan bebas dari segala urusan karena tidak dikenal siapapun, keramaian memang pasti akan terjadi. Selanjutnya Chiai Inkiat berdandan pula merubah wajah sendiri menjadi seorang kakek setelah mereka berganti pakaian, orang aneh itu berkata dengan suara berubah persis seorang nenek, baiklah, sudah cukup, kini mari kami saksikan sekedar tontonan gratis lebih dulu, dua hari lagi baru bisa menyaksikan keramaian besar. Tersembari bicara dia terbungkuk-bungkuk dengan langkah terserok membuka pintu lalu melangkah keluar, gerak-gerik dan tingkah lakunya memang mirip sekali seorang nenek tua yang lemah. Chiai Inkiat ikut di belakangnya. Sudah tentu kacung dao pemilik hotel berdiri menjublek keheranan seperti melihat setan di siang hari namun akhirnya mereka tahu duduk persoalan setelah menemukan uang dan sisa keperluan yang digunakan mereka di dalam kamar. Tanpa bersuara Chiai Inkiat ikuti saja langkah orang aneh yang sudah menyamar nenek tua ini, setelah menyasuri beberapa jalan raya, akhirnya mereka tiba di gang sempit di mana tadi Tiam Lam Siang Jan berada, kedua orang itu sudah tidak kelihatan, sengaja Inkiat mendungak ke atas tembok. Orang aneh yang di depan seperti tahu apa yang sedang dia pikir, katanya, yang bersuara tadi adalah majikan dari 72 puncak di Tong Ting, Kim Kan Sian Hek, mencelos hati Chiai Inkiat, katanya, sungguh lihai, lihai apa beruntung dia mendapat tempat baik memimpin banyak orang mendapat nama besar lagi, padahal kepandainya tidak seberapa. Nanti sebentar, kurasa akan datang beberapa jagokosen yang benar-benar memiliki kungfu tinggi, malah ada yang sudah meyakinkan Lwe Kehloksi sampai taraf kelima, Chiai Inkiat tersirap, Lwe Kehlokahi bila diakinkan sampai taraf kelima katanya Sakti Mandraguna, konon dalam bu ini sekarang yang mampu mencapai latihan ke taraf lima hanya delapan orang, Seorang di antaranya adalah seorang raja dari negeri Persia, mungkinkah dia juga akan datang? Dua orang Lagi adalah Hwesyo dan Nikoh konon usia mereka sudah mendekati seratus tahun, jarang berkecimpung di bulim lima orang lagi kabarnya adalah Kwe Ibo, Induk Setan, Hun Hwe Ini, Kim Hau Po Chu, Hugu Siang Jin dari Hwesan di Holam Ketang Pangcu dan Hang Tiang Siow Lim Sipun Siam Siam Chu. Jumlah kenyataan yang mampu meyakinkan Iwa Helokahi mungkin tidak hanya delapan orang saja namun cukup dua atau tiga orang di antara delapan orang ini hadir di sini, maka tontonan yang akan berlangsung memang patut disaksikan. Sambil menimang-nimang ingkiah terus mengintai di belakang orang. Mereka menyusuri jalan raya menuju ke sebuah restoran besar, dari kejauhan restoran itu sudah kelihatan terang-benderang, bayangan orang banyak berkerungun memenuhi restoran besar itu, di depan pintu juga berkerungun banyak orang, Setelah dekat tampak delapan belas lelaki bertubuh kekar berbaris di kiri kanan, dua laki-laki yang lain dengan pakaian mewah sedang menyambut para tamu yang berkerungun di luar. Sebelum bertindak lebih jauh, orang aneh sudah memberi peringatan, jangan sembelarang omong, Cia Ingkiat mengangguk lalu menginil di belakangnya orang-orang yang berkerungun ini semua adalah kaum persilatan, ada yang kenal tapi lebih banyak yang masih asing, mereka maju satu persatu memperkenalkan dirinya kepada kedua laki-laki pakaian perlente yang menyambut mereka itu. Begitu orang aneh menyebabkan orang banyak maju ke depan, orang-orang yang berkerungun itu segera mundur ke samping memberi jalan, wajah mereka kelihatan berubah pucat, ada yang gusar melotot, ada pula yang siap melolos senjata, agaknya orang aneh heran dan tak tahu kenapa sikap mereka sekasar itu, langkahnya tetap munduk-munduk seperti nenek tua lazimnya, sungguh hampir tak tahan Cia Ingkiat menahan rasa gelinya. Hanya dia saja yang maklum kenapa orang-orang tua ada yang jari dan takut, ada pula yang melotot. Gusar dan siap melabatnya, karena orang-orang itu anggap orang aneh ini sebagai hulu lopo yang jahat kejam, bukan mustahil tidak sedikit sana kandang mereka yang pernah menjadi korban keganasan nenek tua ini. Semula kedua laki-laki penyambut tamu itu bersikap ramah dan sopan, namun tutur kata mereka menunjukkan sifat tangkuh dan tinggi hati, begitu orang aneh dan ingkiat tiba di depan restoran, keadaan yang semula ramai seketika menjadi sepi. Ini siapapun dilarang turun tangan supaya majikan tidak kerepotan dibuatnya orang aneh itu tetap tidak menyadari keadaan dirinya, katanya dengan tertawa malah. Suwan tidak perlu khawatir, nenek tua tidak punya permusuhan dengan siapapun yakinlah tiada orang yang akan mencari perkara dengan nenek tua rentah seperti aku ini, sudah tentu pernyataan orang aneh ini menimbulkan berbagai reaksi di wajah hadirin sikap mereka bukan saja. Aneh juga lucu. Maklum Hulopopo sudah terkenal sebagai perempuan iblis yang jahat, kaum persilatan berbagai golongan tiada yang tidak bermusuhan dengan dia namun sekarang dia menyatakan tidak punya permusuhan dan tidak akan mencari story sudah tentu hadirin amat heran dan bingung. Hanya kedua laki-laki perlente itu yang tidak melupakan tugasnya, katanya dengan sikap dingin, kalau demikian, baiklah silahan masuk, sembari bicara sorot meti mereka yang tajam mengawasi Chia Ingkiat. Diam-diam berdiri bulu Kuduk Chia Ingkiat, maksud semula hanya untuk mempermainkan orang aneh ini sungguh tak terbayang bahwa perkembangan ternyata diluar dugaan karena kejadian berarti mempersulit dirinya sendiri, sekarang dia bersama orang aneh ini, bila musuh tangguh melabraknya, bukan mustahil dirinya pun akan dilabrak orang karena dianggap sekomplotan, Betapapun tinggi kepandayan orang aneh ini, mungkin takkan sempat melindungi dirinya. Demi keselamatan juaraganya secara refleks Ingkiat ulur tangannya hendak menarik orang aneh, saat itu juga orang aneh sudah membalik sebelah tangannya memegang pergelangan tangannya katanya, Marilah peristiwa besar di bulim yang jarang terjadi kenapa tidak ikut menonton keramaian, Ingkiat diam saja meski hati mengeluh diseret orang aneh ke dalam restoran. Kedua lelaki itu terpaksa menyingkir memberi jalan, maka orang aneh dan cia Ingkiat masuk ke dalam mendadak di atas tangga terdengar suara langkah berat dibarengi gerungan keras, Tiga orang lelaki perawakan besar dan kasir memburu turun menghadang di depan mereka. Bobot setiap lelaki besar ini ada ratusan kati, waktu memburu turun betapa besar tenaga yang dikerahkan sehingga tangga leteng berdentam seperti digetar. Gempa, orang-orang yang semula memang berdiri di tangga sama menjerit dan melompat menyingkir, cepat sekali ketiga orang itu sudah mencegat di depan orang aneh, yang di tengah menggerung aneh, sambil angkat tangannya mengayun sebatang kim kongkan, gada kupingnya, terus mengepluk kepala. Gada kuning ini sebesar paha berat lagi tenaga laki-laki raksasa kuat pula maka gada yang terayun itu mengeluarkan deru suara keras hi, apa kehendakmu sembari bicara dia angkat sebelah tangannya mencengkram ke atas, gada besar yang terayun meneru itu ternyata berhasil ditangkapnya. Pada saat yang sama, dua laki raksasa di kanan-kiri itu juga serempak menyerang dengan gada kuningan yang sama besar dan beratnya, betapapun cekatan gerak-gerik orang aneh, jalan mundur sudah terjaga oleh dua gada lawan terpaksa dia menjerit aneh, tubuhnya mendadak menegak dengan getaran yang keras, getaran keras ini seperti menimbulkan perubahan di tubuhnya karena mendadak tubuhnya seperti melar satu kaki lebih tinggi dan kekar, belak, beluk dua gawa kuningan itu dengan telak menghantam kanan-kiri pinggangnya. Begitu gada kedua laki-laki raksasa menyambar sebat sekali cia ingkiat sudah melompat mundur, tak urung dia tersapu mundur beberapa tindak, dengan mendorong dia awasi gada besar berat itu menghantam pinggang orang aneh, diam-diam hatinya mengeluh, maklum badan siapa kuat menahan pukulan gada berat yang mampu menghancurkan batu gunung itu. Tapi kejadian selanjutnya benar-benar di luar dugaannya, begitu gada mengenai pinggang orang aneh kedua laki-laki raksasa itu malah menjerit aneh, tubuhnya terjengkang mundur, gada mereka mencelat terbang, telapak tangan pecah terdarah. Dalam waktu yang sama orang aneh mendorong tangannya ke depan hanya perlahan saja tapi laki-laki raksasa yang mengempelang dengan gada itu telah ditolaknya jumpalitan katanya, sama-sama mau melihat keramaian, umpama aku tidak punya undangan, kenapa kalian bertindak setasar ini belum habis dia bicara, orang-orang yang berdiri di atas tangga sama menjerit, ternyata kedua gada yang mencelat terbang itu jauh ke arah tangga. Di tengah jeritan kuatir orang banyak itulah, mendadak berkelebat sesosok bayangan orang dari atas meluncur ke bawah gerak-gerik. Orang ini kelihatan wajar dan santai, orang banyak melihatnya jelas, namun gerak luncurnya ternyata amat pesat, tampak dia angkat kedua tangannya dengan mudah kedua gada besar yang berputar ditangkapnya. Cia Inkyat juga sudah melihat jelas orang yang meluncur turun dari atas loteng menangkap kedua gada itu bukan lain adalah Oh Sam Sian Shing. Sementara itu ketiga laki-laki raksasa itu juga sudah terdiri jajar, dengan bola metu terbelalak mereka mengawasi orang aneh Oh Sam Sian Shing menghampiri mereka serta memberi tanda dengan anggukan kepada tampang ketiga raksasa ini amat gelarang dan buas, tapi terhadap Oh Sam Sian Shing mereka berlaku sangat hormat sambil menunduk segera mereka menyingkir. Suasana masih bening, hadiri masih merasa pegang, Orang aneh itu pun mengawasi Oh Sam Sian Shing dengan pandangan heran dan kagum, karena orang mampu menangkap kedua gada besar yang berputar kencang itu tanpa iwekang tinggi. Tak mungkin Oh Sam Sian Shing mampu menangkapnya, dari sorot matanya Cia Inkyat menduga orang aneh agaknya juga-juga tidak kenal siapa Oh Sam Sian Shing ini. Oh Sam Sian Shing kembalikan gada kuningan itu kepada pemiliknya, katanya, lain kali jangan sembelarangan bertindak, jagalah nama baik si Olin Pei kalian, ketiga laki-laki raksasa itu mengiakan. Oh Sam membalik dan tertawa, katanya, sudah lama tidak ketemu, luwekangmu sudah maju pesat, tak heran kau berani keluyuran pula. Orang aneh itu melenggong, tanyanya, kau mengenalku Oh Sam Tertegun, sesaat dia bingung tak tahu kenapa hulopopo bertanya demikian atau orang sengaja pura-pura pikun. Segera dia tertawa besar, katanya orang-orang di sini siapa yang tidak mengenalmu orang aneh itu melenggong pula, tanyanya, lalu siapakah aku? Oh Sam Sian Shing mengerut kening bahwa Oh Sam Sian Shing sudah menampilkan diri, maka hadirin yang menaruh dendam kepada hulopopo ingin rasanya mengganyangnya saja, namun mereka lau kepandayan sendiri terlalu jauh dibanding Oh Sam Sian Shing, kalau orang tua ini memuji hulopopo maka siapa berani bertindak lebih dulu, maka hadirin hanya berani memaki dan melotot saja. Mendengar caci maki orang banyak, orang aneh mematung sejenak, sikapnya heran dan tak habis mengerti, tapi mendadak dia menoleh melirik kepada Cia Ingkiat. Tampak oleh Cia Ingkiat mimik orang aneh ini seperti tertawa tidak tertawa, ujung mulutnya menjengkit turun, karuan jantungnya berdebar-debar entah untung atau rugi yang akan dialaminya, namun telapak tangannya sudah basah oleh keringat dingin. Akhirnya orang aneh menoleh ke depan pula serta berkata setelah menghela nafas anggaplah aku yang setua ini masih ditipu orang tanpa sadar, kalian yang punya pertikaian dengan nenek tua seperti aku ini, boleh maju membuat perhitungan sekarang juga, perkataannya dilontarkan kepada hadirin, tapi sepasang matanya menatap kepada Oh Sam Sian Shing. Oh Sam Sian Shing menyeringai dingin, katanya, kau juga ditipu orang, agaknya memang sudah tiba saatnya kau memperoleh ganjaran setimpal. Baiklah, bagaimana kau ingin bergerak, boleh katakan saja, orang aneh tertawa, katanya boleh terserah bergerak, siapakah nama tuan? Di saat kedua orang ini berbicara keadaan sekeliling sunyi senyap, hadirin mencurahkan perhatian mengikuti perkembangan selanjutnya, maka pertanyaan terakhir orang aneh seketika menimbulkan reaksi yang ramai di antara hadirin. Tanya nama gelaran bagi kaum persilatan adalah hal biasa, tapi insan persilatan mana yang tidak kenal Oh Sam Sian Shing, bahwa hulupopo yang terkenal ini juga tanya si dan namanya, adalah jamak kalau hadirin menjadi gempar. Tak nyana Oh Sam Sian Shing hanya tertawa-tawa, katanya, Cai Hei, aku yang rendah, si Oh bernama Sam, Oh orang aneh itu bersuara dalam mulut, begini saja, tadi tanpa sebab aku digebuk dua kali oleh ketiga kerbau dungu itu, sekarang bagaimana kalau giliran muku gebuk, terhitung adil tidak Oh Sam Sian Shing mengangkat alis katanya kemudian, ya, adil, maka keadaan kembali sungi, orang aneh itu membalik tangan, terhulur ke arah seorang Tojin Kurus yang berdiri paling dekat, di belakang punggung Tojin Kurus ini terselip sebatang kebut, gerak tangan ke belakang si orang aneh dengan jari mencengkram ini membuat Tojin Kurus itu tertegun, orang aneh itu sudah tertawa dan berkata, tolong pinjam kebut toti yang sebentar, belum habis dia bicara, Tojin Kurus itu merasa segulung tenaga sedot telah menariknya ke depan hingga tanpa kuasa tubuhnya terseret maju selangkah. Secara reflek tangannya merabak ke belakang punggung, seketika dia menjerit kaget, ternyata kebut senjatanya itu sudah berpindah ke tangan orang aneh. Betapa cepat gerak tangan orang aneh ini, meluruh hadirin tiada yang melihat jelas, karuan semua terbeliat. Tak sedikit hadirin yang kenal Tojin Kurus ini, dia bukan lain adalah ketua Pek Hoa Hoandi Pek Hoa Chiuhut Hun Tojin, terhitung. Seorang tokoh kosen juga namun hanya sekejap kebut atau gacoannya yang sudah terkenal dengan sebutan Pek Hoa Hood ini dalam sekejap telah dirampas seorang. Kejadian seperti sulapan saja, orang aneh itu segera mengacung kebut sambil minta maaf kepada Hood Hun Tojin. Tampak di mana tangannya terangkat, kebut dengan bulu lemas sepanjang tiga kaki itu mendadak tegak berdiri seluruhnya, laksana sekuntum kembang teratai yang mendadak mekar, entah terbuat dari apa, bulu kebut itu bersinar mengkilap. Bagi orang lain kejadian ini hanya dianggap tontonan ajaib, tapi bagi Hood Hun Tojin justru merupakan kejadian yang fatal, bukan saja menjatuhkan pamor juga merendahkan derajatnya, karuan badannya basah oleh keringat dingin, muka pun pucat menahan gejolak perasaannya. Padahal dengan Pek Hoa Hood ini dia sudah latihan 40 tahun lamanya, namun untuk bertindak seperti orang aneh, sekali gentak benang-benang kebutnya lantas tegak berkembang, selama hidup ini jelas takkan mungkin mampu melakukan. Harus dimaklumi benang kebut yang terbuat dari benang perak ini, lemas lembut dan enteng, tenaga dalam sukar disalurkan ke atasnya, tapi orang aneh ini hanya sekali sendal telah mampu membuatnya berkembang laksana kembang teratai. Jelas Hulopopo mampu mengerahkan tenaga dalamnya sehebat itu, jangan kata orang lain kaget, Oh Sam Siao Sing sendiri juga berubah air mukanya, dengan serius dia mempersiapkan diri. Mendadak tangan orang aneh di ulur pula lebih maju, ribuan benang yang berkembang di ujung kebutan itu mendadak melingkup pula seperti payung, enteng dan lemas mengebut ke pinggang Oh Sam Sian Sing. Walau benang kebut itu sudah mengencang jadi satu, namun benang tetap benang, lemas dan lunak, gerakan orang aneh pun lamban seperti tidak bertenaga, namun Oh Sen, Sian Sing mendadak menarik napas dalam, jubah panjang di badannya yang longgar itu mendadak melembung seperti balon mengeluarkan desiran suara halus seperti layar berkembang di tiup angin badai. Kejap lain benang kebut itu pun sudah menyabet badan Oh Sam Sian Sing, umumnya benang lemas setiap kali mengenai benda apapun takkan mengeluarkan suara apapun, namun kejadian kali ini justru berbeda, begitu benang kebut itu mengenai jubah Oh Sam Sian Sing yang lembung itu seketika mengeluarkan suara keras seperti bunyi tambur. Bunyi tambur ini begitu keras dan tidak terduga pula oleh orang banyak, tidak sedikit di antaranya yang berjengkrak sambil menutup kuping. Di tengah bunyi keras itulah tampak badan Oh Sam Sian Sing bergoyang gontai perlahan, untung orang aneh itu segera menarik tangan serta berseru memuji, kepandaian bagus, ternyata merah muka Oh Sam Sian Sing, tanpa bicara segera dia membalik terus beranjak ke atas loteng. Seenaknya orang aneh membuang kebut di tangannya ke atas. Hut Hun Tojin berdiri melongong dengan perasaan hampa, terasa latihannya selama ini hanya sia-sia belaka, karena hari ini tanpa berkelahi dirinya sudah terjungkal habis-habisan, meski melihat kebut miliknya itu dilempar balik, tapi dia hanya berdiri mendelong diam saja seperti orang linglung hingga kebutnya itu jatuh di atas lantai. Ternyata hadirin juga berdiri melongong kecuali belasan orang yang benar-benar top kepandainya, selebihnya mengunjuk rasa heran dan tidak mengerti, mereka tidak tahu kenapa mendadak Oh Sam Sian Sing putar tubuh tinggal pergi tanpa bicara sekejapun. Karena menurut pandangan umum, dengan kekuatan lukah-lukahai Oh Sam Sian Sing dia mampu menahan sabutan kebut orang aneh, keadaan jelas seimbang, jadi tiada pihak yang kalah atau menang. Setelah Oh Sam Sian Sing naik ke loteng baru orang aneh itu tertawa serta menantang, nah masih ada kawan mana ingin memberi petunjuk beruntun dia tanya tiga kali namun tiada reaksi. Untunglah pada saat itu, dari arah sungai di seberang restoran ini berkumandang tetabuhan musik yang merdu. Dua lelaki perlente itu segera berkauk lantang, suon-suon tamu harap siap naik ke atas kapal, segera orang aneh berseru, betul kami pun harus lekas naik kapal, Cia Ingkiat menyurut mundur, tapi sekali ulur tangan orang aneh itu sudah menangkapnya serta diseretnya naik ke tangga. Seperti tidak sadar Cia Ingkiat ikut main ke atas loteng, ternyata bagian yang menghadap ke sungai tidak berbinding, hanya dipagari kayu ukiran, selayang pandang panorama di permukaan sungai tampak jelas. Sebuah kapal besar tampak sedang berlaju ke arah restoran berloteng ini, obor tampak menerangi kapal besar yang bertingkat dua itu, tetamu busik mengelun dari atas kapal. Hanya sekejap kapal besar itu sudah dekat, dari buritan kapal wood meluncur segulung tambang sebesar jari kelingking. Panjang tambang kecil ini adalah 5 tombak, ujungnya dipasang gantola besi, terak dengan tempat gantolan itu menancap di pagar loteng kapal tidak maju lebih dekat malah mulai menyurut ke belakang, seningga tambang kecil itu ketarik kencang dan lurus, namun pagar loteng itu amat kokoh, kuat menahan tarikan kapal besar yang tentunya sudah menurunkan saw. Belasan orang bekerja serempak menurunkan beberapa jangkar, sehingga kapal itu tidak bergeming walau terbawa oleh arus di tengah sungai. Ternyata kecuali jangkar itu puluhan pendayung juga siap bekerja, padahal kapal sebesar itu, daya layu air juga cukup deras, kalau para pendayung kapal yang tidak kelihatan itu tidak memiliki tenaga dan terlatih baik tak mungkin mereka kuat menahan kapal sebesar itu di tengah arus yang deras itu. Diam-diam mencelos hati Chia Ingkiat, entah siapa pemilik kapal besar itu, bahwa dia mampu mengundang setian banyak orang-orang kosan, tentu orang itu seorang kosan yang disegani. Tengah Chia Ingkiat melamun, tampak delapan lelaki gagah dengan seragam biru muda berdiri di dua samping lalu tarik suara bersama, silakan para tamu naik ke kapal, jarak kapal itu dari loteng restoran ada lima tombak, hanya tambang kecil itu sebagai penghubung, namun mereka berteriak lantang mempersilahkan para tamu naik ke atas kapal, jelas hendak menguji kungfu para tamu yang diundang. Belum habis teriakan kedelapan orang itu, tampak dua orang sudah melompati pagar, mereka bukan lain adalah kedua orang cacat yang bertemu dengan Chia Ingkiat di gang sempit kotor dalam kota tadi. Sambil melompat keluar kedua orang cacat itu berseru, orang cacat kurang lewasa bergerak adalah pantas kalau kami berjalan lebih dulu, sambil mengoceh mereka sudah naik ke atas tambang, di atas tambang kecil itu mereka berjalan seperti terbang, hanya sekejap sudah berada di atas kapal, delapan orang di atas kapal serempak membungkuk menyambut kedatangan mereka. Menyusul tampil seorang bertubuh kecil pendek, keadaannya serba aneh, berpakaian serba merah seperti api, mulut lancip tulang pipi menonjol, serunya sambil melompat ke atas, mumpung diundang untuk menyaksikan keramaian, kenapa harus disiasiakan kesempatan baik, sambil mengoceh orang aneh ini pun bergerak lincah mumbul ke atas, sekali lompat dua tombak, bila tubuhnya aujlok ke bawah, ujung kakinya menutul di atas tambang, tubuhnya lantas melesat pula ke depan lebih jauh, bila sekali diulang pula maka dia pun sudah turun di atas kapal. Sebagian besar tamu-tamu yang hadir di atas restoran kenal orang aneh ini, dia adalah Hwe Pian Ho, kelelawar api, jigi, tokoh lihai dari aliran sesat, ginkang yang diperlihatkan di depan umum tadi memang luar biasa. Setelah Hwe Pian Ho, menyusul beberapa orang sudah menyeberang ke sana lewat tambang yang terentang kencang itu, akhirnya orang aneh itu menarik Cia Ingkiat dan berkata, mari sekarang giliran kami naik ke atas kapal, mencari tempat baik untuk melihat panorama di sungai, begitu ditarik tanpa kuasa Cia Ingkiat ikut melesat ke depan, tepat kedua kaki orang aneh menginjak tambang, tubuhnya berpantul dua tombak ke depan, karena dipegang orang aneh walau dia berdiri jajar dengan orang aneh itu, namun kedua kakinya terapung di tengah udara, setelah dua tombak meluncur ke depan, kebetulan mereka berada di tengah tambang, didengarnya orang aneh itu berkata lirih, bocah kurang ajar berani kau mempermainkan aku ya. Berdebar jantung Ingkiat katanya gugup siapa suruh kau main sembunyi, asal usul pun kau rahasiakan kepadaku mendadak orang aneh itu tertawa panjang, suaranya mengguntur tangannya yang memegang lengannya mendadak dilepas. Kontan Chia Ingkiat menjerit kaget, badannya sudah melorot ke bawah jatuh ke tengah sungai. Tinggi tambang itu ada setombak lima enam kaki dari permukaan air, begitu tubuhnya anjlok ke bawah, lekas Chia Ingkiat menarik napas serta memancal kedua kaki sehingga tubuhnya terangkat beberapa kaki sayang ginkangnya belum terlatih sempurna, hanya sekali mumbul tak kuasa meneruskan gerakan selanjutnya, maka tubuh yang mumbul itu kembali meluncur ke bawah. Bukan Chia Ingkiat saja yang menjerit kaget waktu tubuhnya meluncur ke bawah, orang-orang di atas kapal dan di atas restoran juga bersuara kaget, padahal tak sedikit di antara mereka adalah orang-orang kosan. Kejadian hanya sekejap saja, mendadak tampak badan orang aneh itu mengendap turun ke bawah, padahal dia berdiri lurus di atas tambang, tambang ditarik kencang dan lurus oleh kapal, begitu badan orang aneh itu mengendap ke bawah bukan tambang putus, atau pada restoran patah, tapi kapal besar itu ketarik maju tujuh kaki, sehingga tambang itu melengkung turun, orang aneh itu-itu tetap berdiri di atas tambang, sekali raih, kebetulan di asam berlengan Chia Ingkiat yang sudah meluncur ke permukaan air seperti nelayan meraih ikan dalam jalannya. Dikala kapal terseret maju tujuh kaki karena orang aneh mengendap turun terjadilah keributan di tingkat terbawah dari kapal besar, para pendayung berteriak kaget dan gempar, serempak puluhan dayung bergerak sehingga kapal menyurut mundur pada posisi semula, sementara itu orang aneh itu sudah mengempit Chia Ingkiat meluncur ke depan seperti tidak terjadi apa-apa, pertunjukan ginkangnya yang mempesona orang dianggap setelih saja, kejap lain dia sudah melompat turun di atas geladak. Entah berapa banyak orang menyaksikan pertunjukan yang mendebarkan barusan sesaat suasana menjadi hening, semua terpesona dan melongo. Jikalau ujung gantolan tambang kecil itu tidak tertancap di pagar layu di atas loteng, tapi terikat di atas batu besar yang kokoh, dengan tenaga dalam yang hebat, mungkin tidak sedikit hadirin yang berkepandaian tinggi mampu mengendap turun sehingga tali melengkung kapal terseret maju, tapi tali tambang itu hanya menancap di pagar yang mungkin bisa somplak roboh atau patah, pagar tidak bergeming, kapal besar itu malah yang terseret ke depan, betapa hebat ker penggunaan tenaga dalamnya sungguh mengagumkan dan belum pernah terjadi selama ini. Begitu mendarat di atas geladak, langsung orang aneh menuntun cia ingkiat masuk ke dalam kabin sekelilingnya. Masih sunyi, sesaat kemudian baru terdengar seorang ngakak dan berseru, syukur hari ini benar-benar terbuka mataku, di tengah pujian orang di atas kapal sini, tampak Pak Cumi Seng sudah melangkah keluar dari balik pagar, sebelah kakinya menginjak tambang, melihat gayanya dia seperti sengaja berjalan dengan kaki satu dan berlompatan seperti anak kecil yang bermain petak-petak namun hanya sekejap dia sudah berada di tengah tambang. Pada saat itulah mendadak seorang tertawa dingin, katanya, apa-apaan melucu yang tidak lucu, Pak Tusu Seng sebetulnya terus melompat ke depan, bila mendengar jengeknya sinis ini segera dia berhenti tapi tidak membalik badan. Orang banyak menoleh ke arah datangnya suara, tampak seorang pemuda dengan pakaian perlente dengan wajah yang amat pucat sudah melesat terbang hingga di atas tambang. Begitu cepat dan enteng gerakan pemuda ini hanya sekali berkelebat tubuhnya meluncur dari restoran tahu-tahu hingga dua kaki di belakang Pak Tusu Seng setelah berdiri kembali dia berkata sinis, harap memberi jalan, pemuda pucat ini muncul secara mendadak, tiada yang kenal siapa dia sebenarnya karuan hadirin melongo. Hanya cia ingkiat yang sudah diseret ke dalam kabin oleh orang aneh itu berdebar jantungnya setelah melihat pemuda ini karena dia bukan lain adalah siau pocu dari Kim Hau Po. Setelah cia ingkiat mencari tempat duduk di dalam kabin bersama orang aneh hidangan segera disuguhkan, orang aneh itu terus sibuk gegares makanan di depan matanya, bila cia ingkiat saksikan siau pocu muncul, orang aneh mendadak berkata Pak Tusu Seng kau pernah melihatnya, kenapa kau masih begini ketakutan kepadanya. Tersirap darah cia ingkiat dia tidak habis mengerti bagaimana orang aneh ini tahu kalau hatinya takut. Sesaat selelah hatinya tenang baru, dia menjawab, siapa bilang aku takut, ujung mulut orang aneh bergerak melengkung ke ayas, kepalang menoleh keluar. Waktu itu Pak Tusu Seng tetap berdiri tanpa membalik tubuh, katanya tertawa ramahnya, jalanku lambat silakan cuo jalan lebih dulu, habis bicara mendadak tubuhnya miring ke pinggir, kelapa kaki masih menempel tambang sementara tubuhnya sudah melintang miring di sejajar dengan permukaan air sungai. Dalam keadaan demikian, bila di belakang ada orang hendak mendahului jalan, secara mudah orang akan melangkah lewat, barusan siau pocu minta jalan, maka dia segera menyekir memberi jalan. Seluruh penonton, entah yang berada di kapal besar atau di loteng restoran semua menahan nafas dengan jantung berdebar, semua ingin melihat bagaimana pemuda muka pucat akan menghadapi situasi yang serba sulit ini. Karena banyak hadirin tahu, badan Pak Tusu Seng miring berarti sudah memberi jalan, tapi bila pemuda ini lewat di samping Pak Tusu Seng, namun tidak mengalami cedera oleh serangan Pak Tusu Seng, jelas kejadian Yauk tidak mungkin terjadi. Maka hadirin menunggu bagaimana si pemuda akan menghadapi serangan Pak Tusu Seng nanti. Dalam kalangan bulim sudah terlalu sering dan merupakan kejadian logis bila terjadi bentrokan hanya karena persoalan kecil yang tak berarti, setiap insan persilatan pasti pernah mengalami suka duka seperti itu. Padahal kedua orang ini sama-sama berada di atas tambang kecil, bagaimana mereka akan bergebrak? Di saat seluruh penonton mebelalak dengan pandangan takjub, di dalam kabin kapal besar, orang aneh menyentuh lengan Cia Ingkiat dengan ujung sikutnya, katanya perlahan. Siapakah nona yang berdandan laki-laki itu? Dia keracunan secara aneh. Mendengar keracunan dan berdandan laki-laki, sungguh kejut Cia Ingkiat bukan kepalang. Siapocu dari Kim Haupo memang benar adalah gadis yang berdandan laki-laki bahwa dia keracunan merupakan rahasia, boleh dikata hanya dirinya saja yang tahu bagaimana orang aneh ini bisa tahu. Sebelum Cia Ingkiat menjawab, tampak Siapocu di atas tambang sudah merangkap tangan dan berkata dingin, terima kasih, sembari bicara kakinya melangkah setapak kaki kanannya sudah melangkai kedua kaki Paktu Suseng yang menginjak miring di atas tambang, tapi kaki kiri masih ketinggalan di belakang. Pada saat itulah, tubuh Paktu Suseng yang melintang miring di atas lambang itu mendadak mencelat mumbul ke atas perubahan terjadi amat cepat, kejadian hampir berbareng dengan langkah setapak Siapocu, kenyataan bentrokan tak bisa dihindari lagi, tampak kedua alis Siapocu terangkat, belang benturan keras terjadi, tubuh Paktu Suseng menumbuk tubuh Siapocu dengan keras. Sungguh mengejutkan bunyi dari benturan tubuh kedua orang ini, seumpama dua balok besar yang kosong tengahnya dipalu keras dengan martil raksasa, disusul tubuh ke awa orang mencelat minggir ke kanan dan ke kiri. Belum sempat para penonton bersorak memuji, tampak tubuh kedua orang sudah mebal balik ke atas pula dan belang terjadi benturan lebih keras dari benturan yang pertama. Setelah benturan kedekna, tubuh mereka kembali tertolak balik kedua arah, tampak wajah Paktu Suseng mendadak berubah merah seperti diselubungi kabut tebal. Dua orang menyelingap keluar dari balik pintu kabin di atas kapal besar, sambil meluncur mereka berteriak, diharap para tamu tidak bentrok dan saling bermusuhan di sini. Suara kedua orang yang melesat keluar ini yang satu melengking tinggi yang lain semerserak dan rendah, namun suara mereka berpadu menembus mega. Maka hadirin segera melihat jelas kedua orang yang meluncur keluar ini laki dan perempuan, yang laki adalah Tijan Lojin, yang perempuan bukan lain adalah Ginkoh. Tapi baru saja mereka melesat keluar, belum habis mereka bicara, di atas tambang sudah terdengar berlang sekali lagi, untuk ketiga kalinya Paktu Suseng dan Siau Pocu beradu, suara benturan ketiga itu ternyata menekan teriakan Tijan Lojin dan Ginkoh yang kumandang itu. Akibat dari benturan keras yang ketiga kali ini tubuh Paktu Suseng tampak mencelat miring ke atas, kakinya lepas dari jajakan tambang. Dikala tubuhnya terapung di udara, muka yang membara merah seketika berubah pucat, jelas di dalam benturan adu kekuatan tenaga dalam di atas tambang itu dia terluka cukup parah. Paktu Suseng terkenal di seluruh jagad, tiada insan perselatan yang tidak segan dan kagum kepadanya, ternyata di dalam adu kekuatan tenaga dalam sekali ini dia kecundang oleh seorang lawan yang berusia muda belia, karuan penonton terpesona dan kaget terbeliat. Tubuh Paktu Suseng meloncat miring 8 kaki, tubuhnya meluncur turun, jelas bakal ke cemplung sungai. Maka terdengarlah dua suitan panjang yang nyaring dari arah loteng restoran, suara suitan ini bagai pekek bangau sakti di angkasa, dua sosok bayangan menubruk kearan Paktu Suseng yang sudah terguling ke bawah, begitu tangan mereka merah, seorang satu lengan mereka pegang tangan Paktu Suseng. Daya luncuran kedua orang ini ternyata cukup kuat, meski di tengah udara sudah memegang lengan Paktu Suseng, tubuh mereka masih terus meluncur ke depan laksana meteor mengejar rembulan. Kejadian sesingkat kilat menyambar. Di angkasa, setelah ketiga orang itu meluncur turun dan hingga di atas geladak kapal baru hadirin melihat jelas, kedua orang penolong Paktu Suseng seorang adalah Osem Sian Singh seorang lagi bertubuh kurus lengcir di punggungnya terselip sebatang tombak trisula terbuat dari emas yang mengkilap. Panjang kim ki atau tombak trisula ini ada tiga kaki, namun berbeda dengan senjata umumnya, gagang dan ujung tombak yang tiga sula itu ternyata teramat kecil dan lembut, besarnya kira-kira sama dengan dupa, kelihatannya sekali bentur patah, hakikatnya tidak setimpal untuk dibuat gaman. Tapi begitu orang ini muncul, banyak orang lantas mengenalnya, terutama tombak trisula yang terbuat dari emas itu merupakan gaman terlihai dan tiada bandingannya dari berbagai jenis senjata di luar kalangan yang ada di kolong langit ini, entah betapa banyak jago kosen bulim yang pernah dikalahkan oleh senjata ampuh ini. Orang ini bukan lain adalah majikan 72 pucak di tongtian yang terkenal dengan julukan dan pun kisian hek. Begtu Oh Sam Sian Sing dan Kim Kim Sian Hek berhasil memapah paktu suseng, segera mereka ulur sebelah tangan menekan dada paktu suseng, yang lain menekan punggungnya, serempak mereka bergerak menghampiri Tijan Lo Jin dan Ginkoh. Tersipu Tijan Lo Jin dan Ginkoh membalik tangan mendorong daun kabin sambil menyurut mundur memberi jalan, sehingga ketiga orang ini langsung melangkah ke dalam kabin. Setelah renturan ketiga, wajah paktu suseng yang membara seketika menjadi pucat badan dan mencelat, maka hadirin tahu bahwa dia pasti terluka parah. Apakah Oh Sam Sian Sing dan Kim Ki Sian Hek mampu menyembuhkan luka-luka dalamnya, hadirin tiada yang berani memastikan. Kejadian ini ternyata menimbulkan kegemparan, orang-orang yang sudah siap berderet di pinggir pagar siap. Menyeberang lewat tambang tanpa berjanji menyurut mundur ke belakang. Agaknya mereka cukup tahu diri, bila mereka ikut naik kapal dan tiba di tempat tujuan, entah peristiwa apa pula yang bakal terjadi, insaf kepandayan sendiri tidak becus, kuatir jiwa keserempet bahaya, mundur teratur adalah karo yang terbaik. Maklum kejadian beruntun adalah Oh Sam Sian Sing bergebrak dengan hulopopo, kelihatannya Oh Sam Sian Sing kecundang kini seorang pemuda yang tidak dikenal ternyata mampu melukai paktu suseng yang tangguh ini, lalu siapa berani tanggung, bila kejadian selanjutnya tidak lebih mengejutkan. Di saat kegaduhan terjadi di atas restoran, Siawopo Chu dari Kim Haupo sudah beranjak ke atas geladak Tijan Lo Jin dan Gin Koh pernah merasakan sendiri betapa lihai pemuda ini tapi mereka juga tidak tahu asal-usulnya. Sekilas kedua orang ini saling pandang, lalu dengan seri tawa mereka menyongsong Maju Gin Koh menyambut, ternyata Tuan juga ingin ikut keramaian, tapi sepantasnya tidak membuat onar di sini, mohon sudilah memberi muka kepada Tuan rumah, Siawopo Chu mendengus, ia tanya, aku minta dia memberi jalan, dia boleh menolak, kenapa setelah menyingkir malah membokong aku bungkam mulut Tijan Lo Jin dan Gin Koh, mereka tak bisa membantah, sementara Siawopo Chu melangkah maju lewat depan mereka. Tia Ingkiat yang duduk bersama orang aneh dalam kabin, belum lagi sempat menjawab pertanyaan si orang aneh, namun kejadian di luar dugaan beruntun telah berlangsung. Begitu Tijan Lo Jin dan Gin Koh muncul, hati Tia Ingkiat Sudah heran, kenapa urusan di sini bersangkut paut pula dengan kedua orang ini. Dari sikap dan nada bicara mereka. Lagaknya sebagai wakil tuan rumah, lalu siapakah tuan rumahnya? Sekilas terasa oleh Tia Ingkiat, adanya mereka samar-samar dalam benaknya, tapi bagaimana sebetulnya persoalan ini? Dia tidak mampu menjelaskan. Lekas katakan, orang aneh mendesak dengan suara lirih, siapakah nona ini? Matanya melirik tajam Tia Ingkiat sudah buka mulut, tapi dia waktu angkat kepala, dilihatnya Siaw Pochu sudah melangkah masuk. Tia Ingkiat terlongong di kursinya, Siaw Pochu menekuk wajahnya yang pucat, langsung dia beranjak menghampiri dirinya. Meja di mana Tia Ingkiat duduk berhadapan dengan orang aneh sisi sebelahnya mepet dinding kabin, kebetulan meja ini cukup untuk duduk tiga orang, setiba di depan meja, lengan baju Siaw Pochu mengebah sekali menyeret mundur kursi lalu berduduk. Bukan saja jantung Tia Ingkiat berdepak keras, orang aneh itu pun menampilkan rona heran dan tanda tanya dalam sorot matanya. Selakanya Siaw Pochu melirik pun tidak kepada orang aneh, sepasang bola matanya yang bening seperti dapat menembus isi hati orang yang dipandangnya mengawasi Tia Ingkiat. Jantung Tia Ingkiat seperti hendak mencelat keluar, kelapak tangan basah oleh keringat dingin, sesaat lamanya Siaw Pochu mengawasinya, lalu berkata, agaknya lekangmu sudah mendapat banyak kemajuan, semula Tia Ingkiat menyangka karena dirinya sudah merias muka dalam bentuk lain. Siaw Pochu belum tentu mengenal dirinya, namun setelah mendengar pujian orang, rasa takut semula bertambah ngeri, tubuhnya dingin seketika, katanya dengan tertawa dipaksakan, apa iya, aku sendiri kok tidak tahu. Siaw Pochu menatap Tia Ingkiat sekian lama pula, sekian lama dia tidak bersuara. Sementara itu keributan masih berlangsung diseberang, di lateng restoran suara orang saling bentak. Ternyata anak buah Liong Bunpang yang memikul tandu sedang berusaha menyebrangi tambang kecil juga, naga-naganya Pangcu Liong Bonpang yang misterius iu tetap tak mau keluar menunjukkan tampangnya. Di belakang tandu Liong pun Pangcu, tak sedikit pula orang-orang bulim yang beruntung naik ke kapal, ada yang melompat berjangkit, ada yang melesat terbang, ada pula yang jalan pelan-pelan seperti pemain akrobatik. Hati Tia Ingkiat sedang kalut, maka dia tidak berhasrat memperhatikan keadaan di luar, karena tatapan matus Siaw Pocu yang dingin setajam pisau mengawasi dirinya. Hanya orang masih bersikap tak acuh dan berulang dia cengar-cengir, tapi Siaw Pocu tidak pernah menoleh kepadan Fa. Mendadak orang aneh berkata, Nona, orang yang dahulu mencelakai kasungguh seorang yang culas dan kejam, tergetar sekujur badan Siaw Pocu, mendadak dia menoleh dengan tatapan mendulik, kesisnya, siapakah orang aneh itu membentang kedua tangan tanpa menjawab pertanyaannya, karuan berubah pucat muka Siaw Pocu, mendadak tangannya terulur, dengan tiga jari tangannya dia sudah menindih pergelangan tangan orang aneh, sorot matanya berkilat dingin cukup menakutkan. Melihat Siaw Pocu mendadak bertindak, gerakannya laksana samberan kilat, karuan Siaing kia kaget sekali. Tidak sedikit jago kosen yang hadir di sini, namun dinilai taraf kepandayan mereka, kedua orang ini adalah yang paling top, bila kedua. Jago top ini bergebrak di dalam kabin, yakin kapal ini bisa dibikin hancur lebur waktu Siaw Pocu menekan pergelangan tangan orang aneh, tangannya sedang pegang sumpit dan terulur hendak menyumpit sekerat daging, tangannya seketika terhenti di udara, namun sikapnya tetap wajar, katanya, jangan bergebrak di sini, aku ingin menjelaskan. Jari Siaw Pocu tetap mengancam urat nadi di pergelangan tangan orang aneh, Chiaing Kiatau urat nadi lawan sudah terancam, dirinya berada di atas angin, sudah tentu Siaw Pocu tidak mau menarik balik jarinya, kata Siaw Pocu dingin, dari mana kau tahu kalau aku keracunan orang aneh itu tertawa, katanya, bila yang menaruh racun dulu aku dua tahun yang lalu sudah mati dengan tubuh kering, pasti takkan bisa hidup sampai sekarang, orang yang meracuni kau belum mahir menggunakan racunnya, tapi juga sudah lumayan maka kuduga orang itu adalah Tocu, pemilik pulau, Hek Yautu di lautan timur, betul tidak mengikuti penjelasan orang aneh, rona muka Siaw Pocu ikut berubah setelah orang aneh selesai bicara, Siaw Pocu segera lepas tangan dan menurunkannya di bawah meja, orang aneh berkelak tawa, tangan yang terhenti di tengah udara langsung bergerak maju menyumpit sekerat daging menjangan langsung dia jejalkan ke mulut lalu dikunyah dengan lahap, baru daging tertelan tangannya sudah sibuk meraih cangkir serta meneguk arak, padahal daging menjangan dalam mulutnya belum ditelannya habis, namun mulutnya sudah mengoceh kurang jelas, aneh padahal kau baru genap 20 Hek Yau Tocu umpama belum mati sekarang sedikitnya sudah berusia 80 ada permusuhan apa dia dengan kau dia sudah mati ujar Siau Pocu Tandas orang aneh mengangguk katanya pernah ku dengar selama hidupnya Hek Yau Tocu hanya membenci satu orang orang itu dibencinya sampai ke tulang sung-sung nona cilik apakah kau kau adalah cukup tak usah dilanjutkan segera Siau Pocu menukas sambil berjingkrak berdiri orang aneh mendengak mengawasi Siau Pocu katanya perlahan kalau demikian baiklah aku memanggil Munona Lui pasti tidak salah lagi sekian saat Siau Pocu berdiri menjubelek akhirnya dia manggut katanya sambil duduk aku bernama Lui Anging orang aneh angkat kedua alisnya kembali dia minum arak dengan lahat tanpa berbicara lagi kabin kapal itu amat besar dan luas penuh meja kursi yang kini sudah diduduki orang mereka sibuk berbincang persoalan masing-masing hanya beberapa meja di sekitar mereka yang masih kosong belum diduduki orang maklum siapa yang tidak gentar berhadapan dengan hulopopo maka tiada orang berani duduk di dekatnya apalagi di tengah mereka ketambah Siau Pocu yang kosendari berhasil membuat impaktusus yang terluka parah karena itu percakapan ini di antara orang aneh dengan Siau Pocu orang lain tiada yang mendengarkan hanya Chia Ingkiat saja yang mendengar jelas seluruhnya Chia Ingkiat tidak bisa menimbrung bicara karena apa yang dibicarakan ada yang dia tahu tapi ada juga yang tidak diketahui Hek Kyao Tsu Chu yang diucapkan orang aneh hakikatnya belum pernah didengar oleh Chia Ingkiat entah tokoh macam apakah dia tapi dari percakapan ini Chia Ingkiat lebih tahu banwa orang aneh ini berpengalaman dan luas pengetahuan hanya sekali pandang lantas tahu orang keracunan keracunan jenis apa pula dia pun tahu siapa yang melakukan kejahatan dari sini dia menebak pula asal usul Siau Pocu setelah asal usulnya terbongkar ternyata memberi tahu namanya kepada orang aneh Siau Pocu agak lama orang aneh melenggong lalu dia mendesis suara mengulang nama Siau Pocu katanya Lui Anging ayahmu memberikan nama ini kepadamu ternyata memang mengandung maksud yang mendalam Lu Anging hanya menarik alis tanpa bersuara mumpung ada kesempatan Chia Ingkiat segera menyele iuk nona Lui Lui Anging menoleh katanya kenapa kau membuat kelakar ini kepada Chiam Pocu ini Chia Ingkiat serbarunya tapi orang aneh itu berkata tidak jadi soal memangnya aku tak tahu apa jangan salahkan dia lekas Chia Ingkiat berkata kalau aku tidak merubah dia jadi hulu Popo yakin nona Lui juga pasti tidak akan kenal padaku betul tidak Lui Anging tidak menjawab hanya alisnya bertaut orang aneh berkata nona Lui sejak 40 tahun yang lalu aku pernah bertemu sekali dengan ayahmu aneh setelah ayahmu diracun orang kenapa dia tidak mencariku atau dia tidak bisa menemukan aku waktu orang aneh melontarkan kata-katanya sikapnya tetap wajar tapi Lui Anging sudah berubah air mukanya teriaknya tertahan jadi kau kau hanya tiga patah kata saja yang terlontar dari mulutnya orang aneh itu masih tetap garis sidangan di atas meja katanya ayahmu pasti pernah mencari aku sayang sekali waktu itu aku pun dicelakai orang jiwaku sendiri juga diambang maut sudah tentu dia takkan bisa menemukan aku betul ucap Lui Anging sembilan kali beliau masuk ke pedalaman diawak-iawak mencari jejakmu tapi selalu gagal orang aneh angkat kepala katanya sebetulnya umpama dia menemukan aku juga tak berguna keadaanmu sekarang cuma sering berabe jiwamu jelas takkan putus seketika sikap Lui Anging kelihatan prihatin dan masgul dia angkat kepala melihat cuaca di luar jendela hatinya kelihatan rawan dan sebal sebetulnya masih banyak orang yang berjubah di atas restoran tapi mereka tidak berminat naik ke atas kapal dua laki-laki bersama menyendal lalu menarik tambang bersama gantolan yang menancap di atas pagar diseberang terlepas dan mencelat balik maka puluhan penggayu serempak bekerja di bawah satu aba-aba kapal besar itu melaju di permukaan air mengikut arus sungai lekas sekali kapal itu sudah jauh meninggalkan kota tadi lalu Lui angin dan orang aneh tiada yang buka suara cia ing kiat juga kehabisan bahan untuk ajak mereka bicara terpaksa dia memandang panorama di sepanjang perjalanan sungai ini memang besar dan luas makin jauh makin besar seolah-olah kapal mereka sedang berlayar di tengah lautan hanya bedanya air di sini kuning keruh arus air di sini juga jauh lebih lamban sementara kapal terus maju mulai memblok ke kiri mengikuti dinding karang yang curam dan tinggi dinding karang itu kelihatannya dekat namun setelah kapal itu menikung kini mulai memasuki sebuah selat yang diapit dua dinding karang yang terjal padahal waktu itu sudah menjelang fajar di tengah keremangan cuaca tampak dinding karang itu penuh ditumbuhi akar rotan yang belit membelit hingga mirip pohon beringin besar bergelantung setinggi ratusan tombak hingga menyentuh air sepintas tak ubahnya sebuah air terjun raksasa yang menakjubkan pandangan di atas pohon-pohon rotan itu hidup beratus ribu kera atau orang hutan berbulu emas mereka tampak santai bergelantung dan berlompatan dari dahan yang satu ke dahan yang lain agaknya mereka sedang menunggu terbitnya seng surya ambil berceloteh cepat sekali sinar surya yang pertama pun menyorot ke pucuk selat bulu kera yang emas itu menjadi kelihatan menyolok di tengah sinar mentari pemandangan yang indah menakjubkan mempesona cia ingkiat soalnya pemandangan di depan mati memang amat ganjil dan menakjubkan maka kapal besar itu dicekam kesunyian semua tertarik oleh pandangan yang serba aneh dan ganjil tanpa terasa kapal telah laju puluhan tombak ke depan meninggalkan selat laju kapal lebih cepat lagi sekarang baru di antara penumpang menjerit kaget karena bila kapal ini tidak segera dihentikan akan menumbuk dinding karang yang menghadap di depan padahal jarak kapal dengan dinding karang di depan tinggal beberapa tombak saja mereka yang berhati gugup dan bernyali kecil sudah lompat berdiri dan menjadi ribut semula siap melompat keluar mencapai akar-akar rotan bila kapal ini betul-betul menabrak karang daripada terjungkal jatuh ke dalam air kemungkinan jiwa melayang menjadi umpan ikan untunglah pada saat yang pening itu salah seorang penyambut tamu Rusia setengah umur itu berteriak lantang harap para tamu duduk tenang tidak keribut mereka yang sudah berdiri tengah beradu pandang kera-kera bulu emas di atas rotan menjadi ribut dan berceloteh serta manjat lebih tinggi kapal sudah menyentuh akar rotan yang menyerupai tirai menyentuh air namun tidak terjadi tabrakan yang keras seperti diduga orang banyak haluan kapal malah sudah menembus ke dalam dan hanya sekejap meluruh kapal sudah menyelingap ke dalam pandangan mendadak menjadi gelap ternyata kapal sebesar itu seluruhnya sudah masuk ke dalam sebuah gua raksasa baru sekarang orang banyak sadar bahwa mereka memang terlalu berkhawatir tanpa alasan ternyata di atas dinding karang itu terdapat sebuah lubang raksasa namun mulut lubang dirambati penuh akar rotan hingga menyerupai kerai yang tumbuh secara alam padahal mulut gua amat tinggi lebar jangan kata hanya sebuah kapal sekaligus tiga kapal besar yang sama masuk ke dalamnya juga bisa laju berjajar di sana sini orang menghela nafas lega mereka yang berdiri duduk kembali kapal besar ini laju lebih cepat di dalam gua hanya sekejap bila menoleh ke belakang mulut gua itu menjadi kecil kapal sudah ratusan tombak jauhnya tapi melihat ke depan keadaan gelap bulita seperti tidak berujung lampu gantung sudah dipasang di atas kapal hingga keadaan seterang siang hari tampak lucu dan aneh-aneh mimik muka hadirin diam-diam cia ingkiat memperhatikan sejak naik ke kapal ini hakikatnya tiada seorang pun yang pernah menyapa atau menoleh ke arah mereka bertiga agaknya mereka sengaja menyingkir atau menjauhkan diri jelas mereka takut kena perkara padahal jago-jago silat yang benar-benar kos juga tidak berada dalam kabin ini maka cia ingkiat hanya tertawa getir dalam hati kalau suruh dia memilih dia lebih senang semeja dengan oh sem siang atau pak tu suseng jelakannya sekarang dia tak bebas dan tak mungkin bisa menyingkir dari hadapan orang aneh dan lui anging karena tiada bahan bicara cia ingkiat hanya menunduk atau sekali tempo melongok keluar namun damdiam terasa olehnya sorot pandangan lui anging agak ganjil bila mengawasi dirinya dalam setengah malam ini hatinya sudah tak karuan rasanya siapa sebetulnya orang aneh ini dia tak perlu memikirkannya lagi tapi kenapa lui anging juga datang keadaan kim beopo serba misterius banyak hal-hal yang menakutkan disana seperti baru saja dialaminya apalagi bila dia terbayang betapa dirinya disiksa dengan hunkin jokut jil oleh lui anging dibiara bobrok tempoh hari mau tidak mau dia tetap bergidik seram tulang-tulang tubuhnya seperti copot berkeretekan sekarang orang misterius yang menakutkan itu berada disampingnya walau dia yakin orang tidak bermaksud jahat lagi tapi kenapa orang justru memilih tempat disampingnya makin lama cia ing kiat makin risih seperti duduk di atas jarum terbayang akan kematian seng ayah terbayang sebelum dirinya menyelundup ke dalam kim ha upo selalu dia berkecing kong di kang sebagai si ceng ceng kim leong ceng dimana dia berada selalu mendapat sambutan dan pujian yang layak waktu itu dia beranggapan dunia memang besar tapi juga begini saja sekarang bila mengenang masa lalunya sungguh pengalaman dirinya dulu terlalu kerdil dan cupat tanpa terasa cia ing kiat tertawa getir sendiri tengah dia melamun itulah mendadak terki yang sebuah suara lirih lembut tapi juga hangat mesra berkata apa yang kau pikirkan cia ing kiat melenggong waktu dia angkat kepala tanpa wajah lui ang yang pucat dekat sekali jaraknya sepasang matanya yang bening tajam tengah menatap dirinya sejak tahun lui ang adalah seorang gadis perasaan cia ing kiat selalu tak karuan dan ganjil ingin dia menyingkir dari tatapan orang tapi jantung yang berdebar keras menyebabkan dia belingsatan maka jawabannya pun tergagap tidak apa-apa aku sedang berpikir akan kemana kapal ini lui ang ing menghela napas perlahan mulutnya menjengkit seperti tertawa tidak tertawa namun rona mukanya yang pucat itu kelihayan berubah sabar dan bersemu merah pada saat itulah orang aneh menjawab pertanyaan cia ing kiat segera juga sampai ketujuan tak usah gelisah mumpung ada kesempatan cia ing kiat alihkan pandangannya ke arah orang aneh pada saat itu beberapa orang di haluan kapal terdengar berseru gembira waktu cia ing kiat menoleh tak jauh di depan sudah kelihatan cahaya lerang cahaya surya menyorot masuk lewat sebuah lubang besar di atas gua pemandangan berubah dan berbeda laju kapal besar sudah bermandikan cahaya surya ternyata lubang besar di atas gua itu merupakan celah gunung yang berbentuk lonjong panjangnya ada puluhan tombak di atas dinding karang terdapat ratusan undakan batu buatan manusia tidak sedikit orang berlari turun menyusuri undakan batu karang itu mereka terdiri laki perempuan pakaiannya bercorak sama tapi yang perempuan di sebelah depan di bawah cahaya matahari yang berderang melihat jelas dua orang yang berlari paling depan bukan lain adalah Toa Kui dan Siokui dua gadis remaja yang hidup beberapa bulan di Tianlohang bersama dirinya belakangan di tengah kabut pegunungan mereka dilukai orang aneh hingga muntah darah dan lari terbirik-birik begitu melihat Toa Kui dan Siokui seketika timbulan rasa simpati Chia Inghia teriaknya kaget ha jadi di sini adalah hat titik dari cerita Toa Kui dan Siokui dia tahu bahwa majikan mereka adalah pemilik Hiat Lui Kiong dan Siokui Terima kasih.